Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan mengumumkan langsung tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo menyebut pengumuman tersangka baru akan disampaikan langsung oleh Kapolri pada selasa 9 Agustus 2022 sore nanti. Meski begitu, Deddy Prasetyo belum memastikan waktu pengumuman tersangka baru dalam kasus tersebut. Dimungkinkan pengumuman itu dilakukan di atas pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kasus pembunuhan anggota polisi Brigadir J di rumah ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo hingga kini belum terang-benderang, padahal kasus tersebut sudah berlangsung hampir satu bulan dan sejumlah anggota polisi telah disidang etik. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pengusutan kasus penembakan Brigadir J memang harus hati-hati. Terlebih tersangka dalam kasus tersebut kini sudah tiga orang. Meski demikian, menurut Mahfud, penanganan kasus kematian Brigadir J ada kemajuan. Tersangka baru yakni Brigadir RR dijerat Pasal 340 KUHP yakni Pembunuhan Berencana. Pasal tersebut akan menjangkau peran yang lebih luas. Penanganan perkembangan kasus ini, kata Mahfud, terbilang cepat. Selain sudah ada tersangka, sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian yang terkait dengan meninggalnya Brigadir J juga dimutasi. Sebelumnya, tim khusus Polri sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Keduanya adalah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E dan Brigadir Riki Rizal yang merupakan sopir dan aju dan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Barada E dijerat Pasal 338 JO Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan dan persekongkolan. Sedangkan Brigadir Riki dijerat dengan Pasal 340 Subsider Pasal 338 JO Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan Berencana. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!